Karena Piki Prasetyong sekarang ini adalah bukan pencapaian saya sebenarnya Pencapaian saya adalah saat saya bisa bermanfaat untuk mensyarkan ajaran Allah Pesan untuk generasi bangsa sekarang gimana dulu? Belajar Salam Satu Rasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ketemu lagi bersama saya Piki Prasetyo dan cohos saya Sari Aku bersama Sari kali ini ada di suatu tempat yang pasti kita berada di tempatnya bintang tamu kita Ini khusus karena kesibukannya jadwalnya benar-benar beda banget Ini kita bisa sampai menjadi silaturahmi yang baik dan ini akan menjadi bintang tamu kita yang menarik juga Karena akan kita ulas semuanya seperti apa nanti langkah-langkah ke depannya Kita bersifatkan untuk bintang tamu kita Doro Doro, Doro itu kan bahasa Jawa mengerti kan banyak orang bawa kayak Tuhan atau apa ya Doro Ya Tapi nama asli sendiri sebenarnya biar semuanya nih Para gladiator dan penonton-penonton kenal dan tau Siapa dong nama panjangmu Nama asli saya Raden Muhammad Nur Hidayat Hanyok Torosu Muhammad SWG Karena kebiasaan kesihari saya itu di komunitas Raja-Raja Nusantara Jadi panggilan akrabnya Doro Jadi akhirnya semua temen ngikut panggitnya seperti dulu Dan Doro itu artinya Bapak Doro itu artinya Bapak Nah Doro sendiri itu sebenarnya bukan hal yang baru di dunia entertain seperti kita Justru bisa dibilang malah senior kita Terbukti apa banyak beberapa yang dulu pernah berkecimung juga di entertain ya Tahun berapa Doro? Ingatkan Doro sebelum kita ulas lebih jauh Sekitar tahun 2005-2007 Mas Begir Ini yang film betul? Iya Aktor Oh ternyata aktor juga Mantan 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 Nah pernah jadi aktor banyak beberapa hal juga Makanya terbukti beberapa artis senior itu juga banyak kumpul juga di kantornya Doro ya Oh iya betul Nah ini juga biar tau nih kalau di T-Lab ke atas nih Kantornya nih PT Multi Global ke sana Ini ada developer, ada contractor, asset management, lembang general trading Semuanya nih ini ya secara menyeluruh Itu salah satu profile yang bisa kita bangun Tapi kita juga harus perlu tau bahwa informasi dari beberapa sekitar yang kita ketahui ya Sarba Wandoro ini insya Allah punya niat baik untuk melangkah sebagai pemimpin Ya sebagai pemimpin nantinya di kota Pemalang Sebagai? Sebagai Bupatinya pastinya Disana Kabupaten ya? Kabupaten Kabupaten ya? Kabupaten Sebagai Pemalang Nah dari beberapa banyak kota-kota yang ada di Ataupun Kabupaten yang ada di Jawa Tengah Kenapa milihnya Pemalang? Karena Pemalang tempat lahir saya Bang Fiki, Mbak Sari Jadi itu kota kelahiran saya Dan saya ingin membangun tempat kelahiran saya seperti layaknya kota-kota yang sudah maju lah Berarti lahir disitu? Nggak lahir disitu Lahir gede dari SD sampai SMA di Pemalang Kalau orang pengen tau sedikit kita profile ke belakang ya masa kecil silap Bapak dan Ibu Ndoro ini profile-nya apa? Bapak sebagai apa? Ibu sebagai apa yang berarti profesi? Ibu rumah tangga Bapak swasta Bapak pekerja di swasta Petani ya Justru ya dari kalangan umum lah Dengan kesuksesan sekarang berarti otomatis bukan privilege Biasanya anak-anak sekarang nih ya ayahnya kaya otomatis kan Anaknya ikut kaya Bapaknya sukses dikasih perusahaan otomatis tuh mereka akan juga lebih mudah ya Nah kalau dari sendiri-sendiri apa yang saya lihat dari sosok seorang Doro Karena kan kita juga tau ya Doro ini seperti emas kita lah Ambang kita dari lingkungan kita dan semuanya Bagaimana kalau menurut saya? Menurut saya Doro ada jiwa kepemimpinannya Leadershipnya sudah punya Dari mana bisa lihat jiwa Doro ini? Ya terbukti dari banyaknya yang dipimpin dari PT. Multiglobal Asana ini Oh karena banyak divisi yang memang dipimpin Asana Doro usahanya bukan ini aja ya Banyak sekali Tapi kalau dari Sari ini sebagai seorang wanita juga kan Ya Kriteria pemimpin tuh kalau untuk sebagai seorang wanita kita mewakilkan hati rakyat itu seperti apa sih? Yang pasti harus mensejahterakan masyarakat ya Dengan niatan-niatan seperti itu Dan yang pasti harus memaidukan kotak pemalami Doro ini perwakilan dari suara hati Gimana Doro? Kalau kita kan juga tahu ya bahwa profil yang Doro itu Kenapa dia mau berbakti ibaratnya di Kota Pemalang? Karena itu adalah tempat yang membesarkan kita Ya Makanya kayak saya ini Kenapa saya ambil dapilnya di Kota Bekasi? Bekasi khususnya ya Karena itu adalah tanah kelahiran kita juga kan Nah Pemalang sendiri Doro, menurut Doro itu daerah yang seperti apa? Kalau saya boleh mengilustrasikan pemalang itu seperti serambi surga mas Kenapa bisa dipilih mas Kenapa saya sebut serambi surga itu? Karena semuanya ada Pelapantainya bagus, pegunungannya juga layaknya Layak untuk kita singgahin Belum kuliner-kuliner dan lain-lain Sangat tingkat Dan murah harganya Di sana, living costnya itu gak terlalu semahal kan? Padahal ini dari Pemalang gak jauh ya sebenarnya bisa ke Semarang juga kan? Bisa Pemalang itu penduduk berapa sih? Semua Sekitar 2 jutaan Mau penduduk secara umum ya Tapi kalau hak pemilihnya nanti? Kalau DPS kemarin daftar pemilih sementara sekitar 1.200.000 Ya cukup Banyak juga ini yang besar ya Nah kita tahulah dari berita beberapa belakangan kemarin ya Pemalang sebenarnya sedang berduka Kenapa saya bilang pemalang berduka? Karena ada beberapa juga pemain dari pemimpin-pemimpin terpercayanya Itu juga ada suatu hal mengalami sebuah permasalahan hukum Ya permasalahan yang sampai saat ini semua sampai tingkat jajarannya itu juga diproses Secara hukum Karena mungkin ada beberapa temuan yang pasti merugikan rakyat Berarti secara enggak langsung Rakyat sedang luka hatinya, kepercayaannya, psikisnya Bagaimana untuk bisa meyakinkan rakyat disini? Ya Saya lebih khusus prihatin dengan kondisi di Pemalang saat ini dengan kondisi berhitung Mbak Sari ya Itulah makanya saya merasa terpanggil Untuk bisa mengembalikan kebanggaan masyarakat Pemalang Supaya lebih baik, lebih maju Karena Pemalang itu kan sentralnya Jawa Tengah Sentralnya Pulau Jawa Jadi gerbangnya ke arah barat ya Pemalang, ke timur ya Pemalang Disitu saya akan bikin gerbang sentral of Java adalah Pemalang Dengan cara pembangunan yang masif Masif Kebenaran saya juga memang orang Pemalang dan saya juga profiling pengusaha Saya akan buat Pemalang seperti layaknya kota-kota penyangga Jakarta semacam Tangerang Tangerang Selatan Jadi banyak hal-hal yang bisa akan dilakukan disana ya salah satunya Nah ini yang menarik juga nih Sa Tadi Joro bilang kan bahwa Ya saya pasti akan melakukan sesuatu perubahan ya pastinya dengan Pemalang Kalau kita jujur bicara sisi hal yang positif dan negatifnya ya Untuk kondisi sekarang ya Misalkan yang kurang apa, yang sudah bagus apa Apa kira-kira Doro yang akan dipertahankan dan apa yang akan diubah? Yang pertama akan saya tambahin adalah kurikulum masalah ahlak dari mulai tingkat dasar Saya akan tambah kurikulum pendidikan ahlak Mungkin tambahan pendidikan agama dan yang tarifan lokal seperti kesenian yang kurang Jadi supaya alat orang jawanya itu tetap terlestarikan Kalau next ke depan banyak item yang sudah saya pikirkan dan saya rencanakan terutama masalah jalan ya Infrastruktur saya pikir itu faktor pendukung ekonomi Kalau sekarang kondisi masih belum merata pastinya Kurang menurut saya masih kurang Kurang, kurang merata Jadi infrastruktur itu yang harus memang dibenahi mencapai catatan Doro Bahagia banget nih khususnya masyarakat-masyarakat Pemalang yang saat ini juga bisa nonton Karena kan ini akan kita tayangin digital ya Jadi nonton bisa kapanpun dan akan menjadi waktu yang bebas kapanpun orang bisa nonton Dan ini menjadi sebenarnya bahwa etalase ya dari janji seorang Doro Bener-bener ingin memajukan infrastruktur dari Pemalang pastinya dengan seperti itu Nah kalau tadi banyak juga disampaikan tempat-tempat wisata yang baik Kayak pegunungan dan lain-lain Proses wisatanya apa yang mau dikembangkan? Kawasan Pantai Widuri mungkin akan saya Banyakin pengembangan khususnya di kawasan pesisir pantai Yang existing akan saya tambahin Kemudian yang paling menarik menurut saya di kawasan gunung itu Di gunung itu bukan saya lebih pas ya Saya ingin di gunung itu ada semacam kawasan Tapi ada heritage-nya Heritage-nya di sana Karena Pemalang itu kota tua, Bang Fiki, Mbak Sari Heritage di Pemalang Luar biasa Saya bisa berdiri tapi karena durasi mungkin kurang memikir Nah menarik ya, kalau melihat Doro Sebenarnya kita semua penonton Akan benar-benar bisa tahu apa yang pernah disampaikan sama Pak Jokowi Salah satunya, waktu pidato tepatnya di Senayan ya Pak Jokowi nyampekan, kalau cari pemimpin Yang rambutnya putih Karena dia sudah banyak memikirkan rakyat Nah bagaimana Doro, berarti bener-bener memang udah mulai coba untuk memikirkan rakyat ya Pastinya maaf Doro, berjanji gak untuk siap maaf tidak korupsi, tidak polusi, nepetis, dan semuanya yang lain-lain Saya sudah siap untuk mewakafkan diri saya, Bang Fiki, Mbak Sari untuk kebaikan masyarakat pemalang Kalau masalah kaitan rambut putih, ya mungkin itu kode alam saja, Bang Fiki Sudah alam, suratan alam, alam sedang baik tuh Ya, kalau kan orang niatannya ada, indah, malu, bindi, segala sesuatu harus diawali dengan dia Niatannya sudah benar-benar mau bangun tanah kelahiran Ya, benar-benar ingin menjadikan pemalang itu adalah sebagai salah satu kota Yang tadi bisa dibilang, tidak kalah lah dengan kabupaten-kabupaten lainnya Nah, maka dari itu, Doro sendiri akan punya beberapa persiapan-persiapan pastinya Nah, salah satunya apa persiapan dalam waktu dekat ini, Niatan? Persiapannya saya akan selama ini berbanyakan memperkankan diri bahwa saya orang pemalang yang kembali lagi Untuk memperbaikin kondisi yang tadi terjadi Dan teman-teman UMKM akan saya berdayakan dengan aplikasi saya Barang-barang yang laku akan saya biayain UMKM, seluruh pemalang Sepanjang barang yang laku, saya akan biayain untuk produksinya Plus kita yang memasarkan sampai ke luar negeri Banyak produksi pemalang, Bang Wiki, Mbak Sari Termasuk pertanian seperti itu, kurang marketnya Terdistribusikan Ya, ya, makanya Tapi subur ya, Doro di sana kan? Very subur, sangat subur sekali Ibaratnya, kayak seperti lagu jaman dulu Kusplus itu Tongkat di tanam Benar-benar, berarti benar-benar memang ya bagus ya Karena itu sebagai sumber juga penghasilan buat mayoritas sepertinya kayaknya Pemalang itu banyak juga petani ya Sebagian besar ya Berkadang itu supaya nanti panen kebunnya bisa maksimal Nah ini balik juga nih buat semua nih Para petani-petani ataupun semuanya keluarganya yang menjadi petani Khususnya di daerah pemalang Nanti akan ada salah satu terobosan untuk mendistribusikan hasil ya panennya Itu menjadi suatu hal yang lebih positif Kalau Sari sendiri kira-kira tentang Doro dan pemalang Apa yang mau ditanya? Aku mau nanya nih, gimana cara Doro untuk meyakinkan bahwa masyarakat sana itu benar memilih Doro jadi Bupati di sana? Sekarang pun sudah saya lakukan, Bu Sari Artinya, memang cara paling praktis untuk membangun ya saya harus punya tangan-tangan Bupati Tetapi beberapa masukan yang saya berikan kepada teman-teman masyarakat sana bisa dipakai kok Bahkan sebelum saya jadi Bupati pun saya sudah membuat program digital desa digital Itu isinya banyak program pembangunan bisa online semua orang boleh akses Bisa Ya itu suatu hal terobosan juga ya sebenarnya memicu SDM-nya Berpikir bahwa Pemalang tentang-tentang di Kabupaten jangan menganggap ya ini suatu hal yang terbelakang Itu kan juga suatu hal yang terobosan ke depan ya Nah, kita flashback lagi Sar, ke belakang tentang sosok Doro SD itu SD-nya di mana Doro? Saya SD-nya di Sumberhajo mas Sumberhajo, Sumberhajo itu ya Kabupaten Pemalang tepatnya di samping pabrik gula Karena banyak pohon tebu disana? Ya, dulu waktu saya kecil itu industri di Pemalang hanya pabrik gula mas Dan saya hidup dari sekeliling tanaman tebu dari kecil sampai SMA Bener-bener Ya saya berlarian Anda enggak dulu ingat ASD pulang sekolah bantuin gitu Ya saya makan tebu, ngambil tebu di budak-budak satpam sering gitu Dikupas ha? Dikupas ha? Dikupas Ya dikupas keadaan pakai digigit langsung Dikejar-kejar sama satpam Karena masuk ke lahan Ya masuk ke lahan Sambil main ngambil itu, yuyuk kangkang itu yang kecil-kecil SD di situ, SMP di mana Doro? Di SMP 3 Pemalang, kota mas Kenapa saya tanya SD, SMP, SMA Jadi memang bukan katanya Besarnya di Pemalang lagi semua Memang asli orang Pemalang Memang asli orang Pemalang Justru SMP udah mulai ikat ke kota? Di kota-kota Pemalang ya Bang Fiki Kota Pemalang SMP udah mulai ada cinta pertama enggak? Ya karena bisa sebagai seorang laki-laki dong Ya hanya Pastinya kan Karena kan kalau Apa ya Cinta dan kasih sayang Itu pasti tidak akan ada pengkhianatan Betul-betul Karena udah pakai cinta, pakai hati SMP di situ Ya Kita menarik nih dari SMP dan SMP Cinta pertama Doro itu SMP atau SMA? SMP Bang Fiki SMP? Mencintai seorang gadis pemalang Saya bahkan enggak tahu bahwa itu cinta Bang Fiki Awalnya Kenapa memang bisa bilang seperti itu? Enggak tahu Seperti terdorong Menyukai lawan jenis itu Mur-mur SMP kelas 1 Baik mulai surat? Dulu Ya pakai surat Pakainya surat Pakainya surat Pakainya surat Betul-betul Pakainya surat Nulis surat inget enggak? Apa sih yang ditulis pada saat itu? Ini kita flashback suara semaranya Apa-apa ya Doro ya? Maksudnya profile kita Sangat ini sangat Lucu-lucu Bang Fiki Saya Belajar menyukain bukan hanya wanita Mengungkapan menyukainya pasti diawalin dengan krimat Koe ayunemen Apa artinya? Kamu cantik sekali Iya Surat pertamanya tuh Koe ayunemen Ini mantapnya ya Buat cowok-cowok nih Kalau cewek Memang kelemahannya di telinga Tapi dia lemah dengan rayuan Dia bisa memberikan hidupnya dengan rayuan Kalau laki-laki di mata Makanya kalau lihat cowok-cowok kayak saya nih Nih lihat cewek bodinya kayak lobster aja Langsung gitu beda tuh Nah Doro SMP disitu Aku udah penungutara kan SMA nya dimana dong? SMA di SMA Muhammadiyah Pemalang juga Oh udah mulai Ya Kemudian pindah ke STMPGRI Bang Fiki karena Ya Oh pindah 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 Enggak kuliah saya Oh Enggak kuliah Saya Enggak kuliah pada saat itu Iya Jeda 2 tahun karena Enggak tahu Saya punya feel Kurang baik atau Enggak ada semangat untuk Sekolah S1 pada saat itu Jeda 2 tahun Faktornya apa tuh? Malas mau gitu Malas Iya Atau ekonomi baik-baik aja ibu bapak? Ekonomi baik Cuman Enggak tahu Masih senang dengan Ya seperti itulah Ini memang Hobinya dengan Diri sendiri saja dengan Kegiatan yang ada lah Tapi teman-teman solidaritas Semuanya bareng-bareng Sama-sama banyak Banyak Alhamdulillah Justru di pas titik terendah Dimana akhirnya menyadari bahwa Ya pendidikan itu salah satu Akademisi yang penting Aftar 2 tahun setelah lulus itu Kemudian saya sadar Oh saya harus belajar sekolah Selama ini Nyaman dengan kondisi yang sudah ada Jadi Saya lupa dengan itu Akhirnya saya Memaksakan untuk Yes Go Baru mulai rasa kesadaran Ya Hal apa yang membuat akhirnya Doro transisi Wah Kayaknya gue Atau aku harus segeranya Buat yang berisik Saya terinspirasi Sultan Agung Mbak Fikir Mas Fikir Iya Raja Mataram ya Raja Mataram yang ada di Itu juga Iya Saya sosok kepemimpinannya itu kan Cerdikiawan Jadi Sarat untuk Cerdikiawan Cerdik itu harus sekolah Makanya saya sekolah saat itu Mulai sekuliah saya Karena Mulai itu merintis lagi Iya Nggak ada kata tertinggal ya sebenernya Tidak ada Tidak ada kata tertinggal Istilah Kalau saya pinjem bahasa temen-temen Yang itu adalah Ila Ladi Minal Ladi Jadi Tuntut air pun dari boleh lahir Sampil yang kebur Wah Luar biasa Ini udah kita profilin banget ya dalam arti Kita harus pelan-pelan tau bagaimana seperti apa Saya secara pribadi kenal udah cukup lama ya dengan Doro Jadi temen-temen yang di Pemalang ya harusnya ini salah satu perwakilan nantinya Untuk bisa membawa ya pastinya Kabupaten Pemalang jadi lebih baik Sari Ada beberapa hal sebelum kita closing apa yang mau disampaikan sama Doro kira-kira Pesan untuk generasi bangsa sekarang gimana Doro? Belajar Belajar terus Belajar Belajar Baik dari formal maupun informal Belajar Belajar Semangat ya Ya continue belajar Karena belajar itu tidak pernah ada batas waktu Ya Ayo terus belajar, 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 belajar Nah kalau kita tanya cita-cita Dari Sari dulu Sari itu sebenernya kan sekarang Ya bisa dibilang mulai merintis ya Menjadi seorang presenter Menjadi seorang penyanyi Pelan-pelan lagi merintis ya Cita-cita sebenernya sebenernya apa dari kecil? Sebenernya pengen jadi Paul One Beda banget ya Ya enggak apa-apa Berbakti dong Berarti dong Paul Pernah memang ikut Enggak sih Cuma Kenapa ya? Dulu tuh kayaknya kurang dorongan dari orang tua Padahal Paul One itu kalau dipakai seragam sebuah kebanggaan Itu cita-cita kamu Nah kalau aku ringan Nih aku udah pake baju ini kan Iya Cita-cita aku tuh pengen jadi Ustadz Ustadz Maksudnya dalam arti bukan Ustadz profesinya ya Pengen orang yang selalu menshiarkan Islam Karena pikir prasat yang sekarang ini adalah bukan pencapaian saya sebenernya Pencapaian saya adalah saat saya bisa bermanfaat untuk menshiarkan ajaran Allah Ya untuk menshiarkan baginda kita Rasulullah SAW dengan segala sunnahnya Itu bisa menjadi distribusi kepada semua semua dan melahirkan generasi yang baik Itu sih kepengenan kitanya dan semua Nah sekarang kalau dorong sebenernya cita-citanya hati kecilnya mau jadi apa dorong? Kalau saya cita-citanya ingin menjadi orang yang diterima oleh semua orang Ini bukan pelabik ya Pelabik ya Saya ingin bisa nyaman semua orang nyaman dengan saya Sesederhana itu Sangat sederhana Apapun dikasihnya sama Allah Yang penting menjadi orang yang bisa menyamankan orang lain Sudah saya lakukan seperti itu selama ini Pak Jadi gak perlu pengakuan profesi, gak perlu apa-apa Saya gak perlu nama, gak perlu pencitraan Dalam bisnis saya nyari uang, saya gak perlu nama, gak perlu apapun Nah kalau untuk memberi juga gak perlu nama Karena sebaik-baiknya memberi adalah tangan di atas dan di belakang Hidup itu tadi dorong utip bahwa ada hablu minallah bagaimana hubungan kita vertikal Hubungan kepada Allah dan horizontal juga hablu minnas terbukti cita-citanya sederhana Mau jadi apapun Allah kasih Mau profesi apapun yang penting bisa bermanfaat untuk orang yang banyak dan sekitar Nah sekarang sebelum kita akhiri podcast kita ataupun talkshow kita ngobrol-ngobrol kita Apa yang mau Ndoro sampaikan untuk semua penduduk Kabupaten Pemalang? Silahkan Untuk masyarakat Pemalang, Bolo Ndoro dan Kadang Kadian Doro Salam Satu Rasa Itu slogan Bang Friki Kenapa begini Nur? Salam Satu Rasa Tangan kiri itu maksudnya hati Bang Friki Kanan itu kekuatan jadi hati kita dorong kekuatan Karena hati pasti endingnya baik Berasal dari hal-hal yang baik Karena hati itu adalah hal yang paling mendasar ya Ya paling mendasar Jadi hati kiri, kanan itu adalah kekuatan Salam Satu Rasa Rasa Jawabnya kita Sampun Sampun itu sudah Jadi sudah rasanya satu dengan doro gitu maksudnya Luar biasa Kita coba ya, kita coba ya Tiga kali ya, kita coba ya Ayo mulai salam Salam Satu Rasa Sampun Salam Satu Rasa Sampun Salam Satu Rasa Sampun 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 semuanya semoga Kabupaten Pemalang Semua masyarakatnya Ayo mau yang muda Ayo semua generasi-generasi kita semuanya Rapatkan barisan Untuk apa kita benahi Kabupaten Pemalang Jadi Kabupaten yang akan berkembang menjadi lebih baik Ibu-ibunya semua apapun Tanpa terkecuali Mayoritas dan masyarakatnya Mari sama-sama Saya pribadi Menyatakan dukungan saya Insya Allah Untuk dorong menjadi Bupati di Kabupaten Pemalang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih semuanya Doro Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi pastinya Oke Kita bisa Ulas lagi nanti lebih jauh Yang mau tau tentang Ya lebih jauh tentang Doro pastinya Doro juga punya Youtube Channel Ya Youtube Channelnya apa Doro? Doro Center Doro Center Nih jangan lupa ya semuanya Rapatkan barisan kita Hati dan pikiran semuanya Serta jari langsung saja Subscribe Like Share And Comment pastinya Ya Terima kasih Doro Sukses selalu Sampai ketemu lagi semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh